Intro Jadi screen on time nya itu 11 jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi di Adeon Channel Di video kali ini saya akan Mereview sebuah handphone Dari brand Samsung Keluaran tahun 2017 Waktu itu rilis nya itu berbarengan sama Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon ya di Indonesia Kalau yang dari Cina Xiaomi Redmi Note 4X Ini adalah Samsung Galaxy J7 Pro Kita akan coba lihat Ini yang keluaran apakah Dari Indonesia Karena ada beberapa seri untuk Samsung Galaxy J7 Pro Ini ya Bisa dilihat sendiri ini Benar ya Ini keluaran untuk Indonesia Samsung Kalau seri Indonesia Ini SMJ730G Ya Karena berbeda-beda Untuk Samsung Galaxy J7 Pro Yang keluaran di Di Afrika Di Singapura India Itu beda-beda Kita akan coba lihat Ini informasi perangkap lunaknya Ini udah update software yang terakhir ya Ini versi One UI nya 1.1 Si Android 9 Jadi ini udah mentok ya Sampai sini Untuk spesifikasi sikapnya Saya akan menjelaskan bahwa Ini launching Tahun 2017 Bulan Juni Ridi Di bulan Juli ya 2017 List P nya ini Sudah Super AMOLED Ini layarnya 5,5 inch Resolusinya 1080 x 1920 Pixel 16 banding 9 401 PPI Density nya Dan ini udah Always on display Tadi OS nya udah dilihat sendiri Part pertama rilis ini Nougat Tapi Sekarang Sudah di upgrade ke Android 9 Atau Android P ya Dengan ciri khas One UI nya Untuk chipsetnya sendiri Ini memakai Exynos 78 70 Octa 14 Nanometer Jadi waktu itu Ini udah Udah Nggak panas lah Kayak gitu Untuk CPU nya sendiri Octa-core 1,3 Hz Portek A53 Untuk GPU nya sendiri Masih menggunakan Mali C830 MP1 Untuk memori Kita akan lihat Ini yang berapa ya Pakai memori Yang handphone ini Berapa Yang berapa Anda Oh ini untuk baterai nya sendiri Ya 3600 Bilih ampere Ini udah cukup Lumayan Pas waktu itu Cukup lumayan ya Baterai nya Cukup lumayan Ini yang RAM 3 Memori internal 32GB Ada juga yang RAM 3 Memori internal 64GB Dimakai Masih memakai EMC 5.1 ya Untuk kameranya Sendiri Untuk kamera Depannya Single camera 13MP Support Light flash Videonya 1080p Dengan 30fps GPS nya Oh untuk Selfie nya Juga ya 13MP Lupa ya Jadi Sama-sama Memakai Kamera 13MP Dan Sama-sama Kameranya Juga Sama ya Ini Ini dia Desainya Jadi Ini Udah Memakai Almonium Kita akan Buka Ininya Coba Disini Kita akan Buka Ini Untuk Dari Tahun 2017 Sampai Sekarang Masih Tergolong Masih Cukup Lumayan Bagus Cuman Disini Ada Bagian Yang Udah Dance Ya Handphone Ada Satu Ada Dua Tiga Ini Ada Dance Untuk Di Bagian Pinggir Pinggir Ini Bisa Dilihat Sendiri Tombol Tower Masih Lumayan Bagus Volume Ini Atas Dan Bawah Masih Enak Ini Untuk Sim Card Dan Ini Masih Big Hero USB Ya Casenya Jack 3,5 M M Cukup Lumayan Juga Kita Akan Coba Lihat Hasil Dari Kameranya Dulu Ini Hasil Kameranya 13 Megapixel Untuk Kamera Selfie Ya Untuk Waktu Itu Bagus Ya Kelihatan Coba Dilihat Detailnya Wah Itu Ya Top Aja Kalau Diperbesar Noise Ya Nah Ini Untuk Kamera Belakangnya Amasih 13 Megapixel Ini Handphone Yang Selama Ini Buat Ngerekam Ya Pakai Sony Yang Murah Sajalah Kita Akan Cek Sedikit Kualitas Suaranya Ya Handphone Ini Apakah Masih Bagus Atau Udah Sember Atau Rusak Saya Juga Belum Tahu Ini Hasilnya Oh Ya Maaf Ya Kalau Suaranya Bising Berisik Ini Nge-review Handphone Di Pinggir Jalan Ya Jadi Jangan Kaget Ini Di Pinggir Jalan Kita Akan Coba Ke Channel Kita Adeon Channel Nah Ini Kita Akan Coba Sedikit Suaranya Ya Suaranya Seperti Ini Ini Dia Suaranya Terima Terima kasih. Suaranya masih cukup lumayan bagus. Cuman memang cukup lumayan lah untuk harga untuk tahun 2021 ini masih bagus suaranya ya. Enak juga suaranya ternyata ya. Kualitasnya nggak menurun. Dulu pernah tahun 2017 pegang sama 2017 Samsung Galaxy J7 Pro suaranya nggak jauh beda ya. Jadi tetap ini masih kualitasnya masih bagus untuk suaranya, spekernya. Dulu juga saya unboxing dan dulu pernah duel sama Redmi Note 4. Saya ajak duel yang Samsung Galaxy J7 Pro dengan Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon ya. Yang waktu itu diduelin sama saya, cuman hasilnya lupa lagi sebetulnya hasilnya ya. Hasilnya itu kurang lebih nggak beda jauh sih. Kalau dari performa, cuman dari keawetan baterai ini lebih, kalau nggak salah lebih unggul Xiaomi Redmi Note 4X. Karena baterainya lebih besar sedikit, yaitu dengan 4000 mAh-nya. Berbeda dengan Samsung Galaxy J7 Pro ini yang hanya 3600 mAh. Jadi dibawah sedikit lah baterainya. Untuk screen on time-nya itu rata-rata yang 4000 mAh, yang terbaik itu adalah sampai dengan sub 11 jam. Jadi screen on time-nya itu 11 jam dalam sehari. Cuman kalau sekarang diperbandingkan yang Xiaomi Redmi Note 4X ini, kayaknya ini terlalu banyak file. Jadi nggak seru kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 4X di tahun 2021 ini. Jadi yang penting dari segi keawetan handphone ini, dua-duanya ini sangat layak, masih layak dipakai untuk di tahun 2021 ini. Yang ini Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon, kalau ini Samsung ya. Jadi masih sangat layak untuk digunakan di tahun 2021 ini. Bagaimana menurut kalian yang pon ini untuk tahun 2021 ini? Ini kemarin untuk harganya sendiri masih lumayan cukup mahal juga ya. Cukup tinggi dengan kisaran harga Rp 1,2 jutaan yang RAM 3GB, member internal 32GB. Jadi memang ini cukup mahal juga untuk kisaran rentan harga yang keluaran tahun 2017. Biasanya generasi untuk Xiaomi Redmi Note 4 atau 4X aja udah 1 jutaan ya. Yang itu juga yang RAM 4x64 lah. Kalau ada ya, kalau ini 1,1 jutaan. Juga kalau masih mulus bagus. Tapi ini harga Samsung ini masih tergolong stabil. Stabil harganya tidak turun gitu ya. Silahkan bagi kalian yang ingin mencoba Samsung Galaxy JPU Pro. Kalau diajak main game, ya namanya juga Samsung ya. Jadi buat gamer itu nggak terlalu bagus ya. Kalau pakai Exynos. Mungkin kalau pakai Snapdragon biasanya lebih bagus ya. Insya Allah. Oke, segitu aja. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Adeon channel ini. Atikkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa bahagia dan bersyukur dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.